Jika anda berpikir video ini diampil di waktu yang sama dengan video sebelumnya Ya, benar Ya, ketemu lagi dengan gua Mam dan Gua Edgy Di segmen Design Talks Di mana di sini kita bakal membahas semua sepatu dari 910 mulai dari desain, teknologi, dan Warna segala macem itu Warna semuanya yang kita tahu disini Kita bahas inside out aja dari sepatunya Oke, di sini kita udah ada sepatu yang gak kalah kalian dari sepatu yang sebelumnya kita review Di sini kita ada Futura Nah, tapi sebelum gua sama Maggie review, jangan lupa di pencet tombol subscribe-nya Dan juga diaktifkan loncengnya biar kalian selalu update dari video-video yang baru keluar sama kita Biar update sama review-review yang udah kita buat Ya, itu Ya, sebenarnya tolong subscribe-nya ya Tolong bantu kami Kita langsung ke sepatunya Oke, di sini kita udah ada sepatunya Sepatu apa nih Mam namanya Mam? Tadi udah bilang Futura Anda baca aja di bawah nih sepatunya apa Oke, sepatu Futura ini masuk ke kategori apa? Ini kita masuk ke kategori running ya Ya, jadi Futura ini adalah sepatu di kategori running Cool Mam, gua pengen nanya deh Oh iya Apa ini yang Kenapa ini cocok buat dibilang buat masuk kategori running? Pertimbangannya apa? Gua bahas dari uppernya biasanya Nah, dari uppernya sendiri Kenapa ini cocok banget buat running? Kita pake teknologi yang namanya Techmash Upper Ini kita aplikasiin juga di model NTS1 Kalau ada sahabat runners yang tau Kita juga aplikasiin di model Zero dan banyak gitu Nah, kelebihan dari material Techmash Upper ini adalah Dia memiliki sirkulasi yang sangat baik Kekuatan yang sangat bagus ketika dipake berlari Dan juga ini sangat ringan Karena banyak dari polyester gitu Jadi plastik Oh i see Berarti harusnya enteng, durable gitu ya Durable, enteng Dan juga dia punya sirkulasi yang bagus Karena disini kita desain Kita coba desain sirkulasinya semaksimal mungkin Yang sangat cocok atau yang dibutuhkan saat berlari Saat berlari Jadi sedikit info buat temen-temen Kalau kalian lihat yang modelnya seperti ini Yang pola-polanya bener-bener kayak begini banget Ini cuma bisa ditemuin di 910 Ini emang bener-bener pure dari bisa kita Dan direalisisnya karena ada pertimbangan ketika berlari Oke Itu kurang lebih kelebihan dari si Techmash itu sendiri Apa lagi, Mam? Kelebihan dari si Futura Next-nya, kita langsung beralih ke bagian outsole-nya Nah midsole-nya ini juga kita tetap dengan standar hardness kita itu 55-55 Dan ini punya kekenyalan yang bagus Ribbon yang sangat baik ketika runner pake berlari Dan di bagian bawah sini kita sudah menggunakan rubber Full dari ujung 2 sampai bagian heel Nah, tapi ini tidak sembarang rubber ya Di Jadi rubber ini tidak hanya bagus untuk grip Kalau biasanya rubber itu adalah kayak berat gitu ya Tapi beda Dia punya karakternya berat Nah, cuma kalau yang kita miliki untuk model Futura ini Dia Karakternya cenderung lebih ringan Karena dia campuran rubber dengan Eva Ya, komposisinya ada campuran rubber dengan Eva Jadi dia tetap dapet gripnya Tetap dapet ringannya juga Tetap dapet ringannya juga Yang lebih itu kelebihannya Next-nya lagi, di bagian dalamnya kita pake memory foam Nah, untuk Futura ini, dia sebenarnya segmennya itu runningnya Nah, kalau dari kita Itu rekomendasi di 10 km Maksimal Maksimal 10 km, tapi itu masih nyaman gitu Cuman, beberapa kasus sih kita sering nemuin Ada sepatu kita yang di setnya di 10 km Tapi dipakainya kalp maton Dipakainya kalp maton Terlalu pas kondisi runner saya seperti apa Saat finish Ternyata itu bisa Tapi nggak Tapi di sini Tapi kita merekomendasikannya Hanya merekomendasikan di 10 km Nah, tujuan kita kenapa menggunakan memory foam adalah Di sini kita coba pengen ngasih pengalaman Experience baru Di experience baru Dimana berlari 10 km Tapi kita coba Bisa ngasih kenyamanan untuk Bagi para runner gitu ya Betul Jadi, si memory foam ini kan juga full length Dari bagian heel sampai bagian forefoot Jadi kita coba ngasih Sedikit support Dan experience kepada si runner Untuk nyoba buat lari Dengan spesifikasi yang udah kita taruh di sepatu ini Lebih seperti itu Oh iya, satu lagi lagi yang lupa nih Di upper-nya Ini kalo Kita bilangnya konstruksinya tuh dia buti Nah, ini juga Satu hal yang Menarik Karena Kenapa kita menempatkan konstruksi buti Di model Futura ini Karena Ketika berlari Ini buti tuh Konstruksi yang Apa ya Tang Tang sama bagian mulutnya tuh nyatu gitu Nah, mungkin di video sebelumnya juga sudah sempat dibahas di modelnya Hatsuhi Bisa langsung nonton video ini Nah Kenapa kita kasih konstruksi buti Baik lagi Karena disini kita pengen ngasih kenyamanan Di bagian pergelangan kaki Pada saat Orang-orang pake berlari gitu Jadi, disini bener-bener Si bagian pergelangan kaki ini di Di apa ya Dipeluk Ya, di bener-bener Dicengkram Dicengkram Sangat baik Dipegang sangat baik Itu juga dibantu Pertama kan itu memang Permanfaat gue di Disini kita juga punya foam yang Ya, ada foamnya Yang cukup tebal Tapi tidak bikin kaki terasa seperti Bulky atau besar gitu Ya betul Jadi tetap bisa memberikan fitting yang baik untuk kaki Oke, satu lagi Lininya spandex Jadi gak ada tuh lecet-lecet Aja, gila Tapi bener Ini enak banget Bahannya lembut banget Jadi Masalah blister lecet Itu udah 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 perlu khawatir lah ya Ya Om, gue menanya nih Ini detail yang dibelakang ini Gunanya buat apa sih? Itu kayak mantulin cahaya gitu Oh iya nih Ini ya Menarik banget Di bagian belakang sini Ini kalo Kalian harus liat Ini ada kayak Aksen logo 910 Cuman Ini gak cuma sekedar logo aja Tapi ini adalah Reflective Jadi ketika Ini kan sekarang lagi trend banget nih Lari malem-malem Nah Jadi Selain anda bisa lari dengan nyaman Anda bisa sombong gitu Kalo Sekatu anda bisa nyala-nyala Gitu Ya itu bener Jadi Sebenernya kegunaan aslinya ini Untuk Keselamatan juga Jadi Ketika kita berlari Tetap keliatan Karena Bisa percaya Ya sebenernya untuk sombong juga sih Sombong Ya paling penting untuk sombong Oke Ki Tadi kita udah bahas Apa semua teknologi material Yang ada di Futura Nah Sekarang kita bahas warna nih Warna apa aja nih yang keluar Warna seperti yang kalian lihat Disini Untuk Futura kita punya 2 warna Itu ada warna hitam Dan warna merah Itu Kita coba kasih 2 opsi ini Kira-kira kalian tim mana nih Tim hitam atau tim merah Kalian bisa isi di kolom komen nanti Nah Yang hitam ini Kayaknya keren banget ya Misalnya Selain dipakai buat lari Kayaknya yang hitam ini cocok buat dipakai jalan juga Gitu Cocok dipakai buat Apa ya Kegiatan-kegiatan hangout Jadi Kalian hangout itu bisa pakai sepatu yang Nyamannya seperti nyamannya sepatu running misalnya Itu keren juga sih Dan Terus ini Dalamnya kayak ada aksen warna merah Di bagian insulnya Jadi gahar gitu Jadi Di balik Si Kesanan Balutan Warna hitam Casual gitu Ada Keberanian di dalam Dan Rasa lapar Nah Oke next Ada warna merah Gitu Nah warna merah ini Ini cocok banget Jadi kalo Lari Kalo buat saya ya Kalo buat saya pribadi Kalo saya lari Itu sombong Sombong Itu artinya dilihat Dilihat Itu berarti ada sesuatu objek Yang Bisa menarik perhatian orang-orang di sekitar saya Nah ini cocok Warna merah ini cocok banget Saya suka banget warna merahnya Dan gak cuman di bagian uppernya Tapi di bagian rubbernya juga Itu dikasih aksen warna merah Gitu Insulnya pun dikasih warna merah Jadi kombinasi Hitam Merah Dan Putih Itu mantep banget Itu udah Perfect Maparrr 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 Jadi Buat kamu yang pengen stand out Ketika Stand out Ketika berfasion Atau ketika berolahraga Kalo bisa pake putura ini Untuknya berwarna merah Oke Gi Sekarang kita langsung masuk ke kesimpulannya aja Oke Jadi lu Gi Ada kesimpulan apa buat sepatu putura ini Hmm Kalo kesimpulannya sih Kalo buat gue Putura ini adalah sepatu yang sebenernya Cocok untuk multi occasion sih Apalagi Multi occasion Ya untuk yang hitamnya sih Mantep Kalo gue pribadi sih Gue tim hitam Gitu Karena Menurut gue itu sangat cocok buat lu Location Maksudnya Untuk olahraga Dia cukup Cukup supportive gitu Maksudnya dia tetap bisa memenuhi apa yang gue butuhin Tapi ketika gue mau nongkrong Gue tetap bisa pake putura Oke Kalo lu gimana? Kalo gue kena masalah Gue suka dua-duanya Oke Gue suka yang hitam putih Gue bisa pake ngantor Gue bisa pake lari juga Gue senang yang merah Gue bisa sombong gitu Oh ya itu juga sih Dalam punya Hahaha Dalam punya Dalam punya Ya Ya Berhubung Batere kamera abis Jadi kita closingnya Gini aja ya Oke Maaf nih sebelumnya Eh tapi tadi terakhir Nah untuk model futura ini Nah Untuk model futura ini Kalian bisa dapetin Di Star Department Store ya Ya di Star Department Store Gue gak tau itu dimana Jadi kalian bisa langsung Searching Searching Atau bisa langsung nanti Nanti kita Coba add di kolom comment Di description box Atau kalian bisa langsung Hubungin admin 910 Nanti Bakal dijelasin disitu Oke segitu aja Untuk Freeview Futura kali ini Jangan lupa Sekali lagi Di subscribe Dan juga diaktifin tombol loncengnya Untuk selalu dapet update Dari video Dari Dari 910 Ya Sekian dari kami Bersama saya Hamam Dan temen saya Hagi Kami berdua Sign out arti 3 4 5 come 2 5 1 1 Terima kasih.